Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan Mika Hendai, Team Infosan, Jogja Halo guys, ketemu lagi sama aku Kahen tentunya dari Team Infosan, Jogja Nah guys, di video kali ini Kahen main ke Kos Putra karena salah satu requestan terbanyak dari para followers di Instagram dan TikTok Terus juga dari teman-teman di Youtube, banyak banget dari kalian yang minta Kahen untuk nge-review Kos Putra Oke, kali ini Kahen Kos Tour di Kos Putra Sudagaran, namanya itu Kos Putra Sudagaran Cocok banget untuk kalian yang nyari kos kosongan, mungkin di kos sebelumnya kalian itu udah punya barang-barang Tapi pengen pindah kos, udah pindah aja ke sini Karena Kos Sudagaran ini baru aja ngerenove satu bangunan kos-kosan Yang sekarang itu kamarnya masih banyak banget yang kosong, paling baru keisi dua kamar gitu Sebelumnya mereka itu ada di gerbang sebelah sana, kos-kosannya gitu Terus mereka ngerenove bangunan yang sebelah sini, dijadiin lagi deh kos-kosan Menambah kamar gitu, lumayan banyak kamarnya guys, sekitar 20-an deh di sebelah sini kayaknya Oke, untuk itu nggak usah lama-lama kita akan kos tour Mungkin di video ini nggak bakal panjang, karena memang kamarnya itu kosongan Kalian jelasin di awal, kamarnya itu kosongan Jadi kalian cukup lihat aja luas kamar dan sisi ruangnya Kalian nggak bisa menjelaskan banyak nanti di dalam kamar, karena memang nggak ada furniture-nya gitu Sebelum itu, pastikan dulu kalau kalian udah subscribe YouTube channel-nya Infocus Jogja Udah follow TikTok dan Instagram kita di at infocus.jogja Yuk guys, langsung aja kita lihat untuk kamarnya ke dalam Nah, ini adalah salah satu contoh kamar di kosudagaran ini Terus untuk harganya, kita itu mulai dari 700 ribuan aja per bulan Udah sama listrik, air, pokoknya udah include semuanya gitu guys Di sini juga ada Wi-Fi, gitu deh Oke, sekarang kita mau lihat kos induknya atau kos satunya gitu ya Kalau kat bahasa KN Mungkin kita nggak bakal video banyak di sana Karena kamar-kamarnya itu udah pada keisi Yang belum keisi itu ada di kos dua yang ini Karena memang baru jadi gitu Nah, langsung aja kita tuh di sana mau lihat dapur sama parkirnya yang luas Itu logis Wow, banyak banget motor-motor yang parkir di sini Bahkan mobil pun muat guys untuk parkir di sini Kalian dari motornya aja tuh udah bisa lihat kan Super banyak banget Ya, jumlah kamar di sini pun begitu guys Banyak banget Ini aku agak bingung nih, karena speechless aja Lihat kondisinya Dia tuh rame, kamarnya banyak Kendaraannya aja full nih, kayak gini nih Tapi tuh kondusif banget gitu loh guys Sangat nggak ada yang berisik-berisik di sini tuh nggak ada Penghuni itu pada di kos, pada di dalam gitu Tapi mereka nggak berisik Mereka sangat saling menghargai teman-teman di kamar yang lainnya kan Jempol banget sih untuk kos ini Oke, langsung aja kita mau lihat dapurnya aja yuk Karena kamar-kamar kan tadi jempolnya yang di sana aja gitu Dapurnya ada di belakang sini Dan ini dia dapur yang kak Hen bilang tadi Dapurnya ini tuh sebenarnya lengkap Karena dia punya kompor Ada wajan, teflon, panci, cobek pun ada Kelihatan kok guys dari dapurnya ini tuh bersih Bersihnya kayaknya karena jarang dipakai gitu Tapi ya buat kalian mungkin yang mau bikin mie atau ngerebus air Ini udah enough banget sih cukup gitu Atau mungkin kalian cowok-cowok yang hobi masak juga Ya ini udah sangat memadai banget untuk kalian gunain gitu sih Yang penting kalau habis dipakai gitu Jangan lupa untuk dibersihin So guys, buat kalian yang lagi nyari kosan putra atau kosan cowok di daerah Yogyakarta Langsung aja hubungin siapa yang udah ada di description box kita Untuk info booking ataupun kalian mau survei langsung ke lokasi Mumpung sekarang itu masih lumayan banyak kamar yang kosan Jangan sampai gak kebagian ya guys Karena kos putra di Jogja itu tuh peminatnya sangat banyak Tapi ketersediaannya itu tuh lebih sedikit dibanding kos putri sih guys Sejauh pengetahuan kak Hen gitu Mungkin sekian untuk video koser kita di kos putra Sudagaran ini Terima kasih sudah menonton Ketemu lagi sama aku Kak Hen di video-video berikutnya And see you bye-bye guys